Pernah juga Aisyah dengerin Nabi lagi tahajud gitu kan, lagi tahajud, pas beliau rukuk dan sujud kayak ada suara tulang yang kegesek kayak patah gitu, Aisyah heran ini suara apa, Nabi kenapa, sakit apa gitu-gitu kan, cuman ya ditungguin aja sampai Nabi sujud, sujudnya itu suara dada beliau itu kayak suara air mendidih, karena saking terisaknya beliau nangis, terus Aisyah karena kasihan sama Nabi kayak diusap-usap gitu punggung Nabi, yaudah deh gak apa-apa, gak apa-apa, kalau bahasa kita mau eh diusap-usap, terus Nabi nangis, terus pas Nabi bangun bunyi lagi ada kayak tulang-tulang patah gitu, Aisyah tuh sampai kasihan banget sama Nabi, begitu Assalamualaikum, kan Aisyah di sebelah kanan kan, kebayang gak sih Assalamualaikum, terus Aisyah gitu ya, itu beda loh, nih nih nih, sholat, sholat orang udah nikah main jomblo ya, kalau udah nikah, pas Assalamualaikum, kalau udah jomblo, Assalamualaikum siapa coba, yang liat siapa, gitu, Assalamualaikum, eh mana ya, gak ada, eh, Assalamualaikum gak ada, kalau ada pun ngeri, putih semua gitu, akhirnya pas udah selesai tahajud, Aisyah nanya, ya Rasulullah, Rasulullah kenapa, kenapa kok tadi kayak bunyi tulang patah, ada yang sakit, ada yang sakit, yang mana, yang mana gitu, Aisyah kan orangnya kayak care gitu kan, ceweknya romantis banget gitu, terus Nabi, enggak, enggak apa-apa, Aisyah gak apa-apa, gak apa-apa gitu, kan Nabi juga orangnya gak mau ngerepotin istri, Udah Aisyah tidur lagi aja, gak bisa tidur, kayak ada suara tulang patah, enggak, enggak, bukan tulang, apa dong, pokoknya bukan, gak usah dilihat, Aisyah maksa-maksain, dilihat di perut Nabi, ada jejer batu diikat di perut Nabi karena menahan lapar, Aisyah nangis, kenapa nangis, kok bisa seharian lapar, Aisyah gak tau, karena Nabi itu orangnya gak pernah menampakkan penderitaan kepada orang lain, Kalau beliau menderita, gak ada yang tau, beliau lapar, gak ada yang tau, padahal kalau kita kan muka lapar sama kenyang beda banget ya, Kalau muka kenyang tuh, muka lapar tuh kayak mau marah gitu kan, oh kenapa sih, lapar tau gak sih, muka bosen gitu kan, kasih-ngasih kode, lagi ceramah, mulai bersin-bersin, batu-batu, pakai kode lagi, udahan gitu, udahan tapi kode gitu, Ya itulah kita, kalau Rasul tuh, diem, orangnya tuh, ro'fah bil mu'mininah, ro'ufun rahim, gak tegaan, gak enakan, gak mau ganggu, gak mau ngerepotin, gak mau ngebebanin, itu ro'fahnya Nabi, sehingga Aisyah aja gak tau kalau Nabi lapar, jadi Nabi seharian lapar, gak apa-apa Aisyah, tapi kok gak ngomong, gak apa-apa Aisyah, tapi kenapa aku sedih, yaudah, sini 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 sih, memberikan, jadi yang lapar siapa, yang ngasih debahu siapa, coba kan Rasul gitu banget ya, Ini, ini Rasul, artinya, sholatnya, nidaan khafiyyah